Memisah korban tindak pidana perdagangan orang asal Kabupaten Cianjur yang sebelumnya disekap, akhirnya ditemukan pihak berwenang dan kini berada di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Dubai, Uni Emirat Arab. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pun akan terus mengawal kasus tersebut. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bersama perwakilan Kementerian Luar Negeri menyambangi rumah keluarga Ida, korban perdagangan orang di Kampung Pasir Layung, Desa Babakansari, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur. Bertemu langsung suami dan kedua anak korban yang sebelumnya videonya sempat viral di media sosial meminta bantuan pemerintah agar memulangkan ibunya di luar negeri. Pihak Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI beserta Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa korban atas nama Ida sudah ditemukan dan saat ini dalam kondisi aman di penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Dubai, Uni Emirat Arab. Belum dapat dipastikan kapan korban bisa dipulangkan ke tanah air mengingat hingga kini korban masih dimintai keterangan oleh kepolisian setempat. Untuk itu pihak BP2MI pun berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga para pelaku yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang ini bisa ditangkap. Sempat berkomunikasi dengan Ida, Suryana, pihak keluarga korban perdagangan orang kini bisa lega mendengar Ida sudah ditemukan dan dalam kondisi aman. Sempat melepas rindu melalui percakapan seluler, suami dan kedua anaknya berharap pemerintah bisa segera memulangkan Ida ke tanah air. Sebelumnya, Ida pekerja migran asal Kabupaten Cianjur ini menjadi korban perdagangan orang. Lepas dari majikan sebelumnya di Abu Dhabi, Ida malah terjerumus menjadi pekerja seks di Dubai Uni Emirat Arab setelah tertipu oleh seseorang yang ternyata seorang mucikari. Di sana Ida disekap, disiksa hingga dipaksa menjadi pekerja seks. Tapi gerak cepat, Kemlu kemudian juga di Indonesia melalui pengacara dan keluarga melaporkan ke Polres. Alhamdulillah si kaki tangan dari tentu kita harus menyebutnya sindikat yang sudah ditahan. Setelah dari sini saya akan melihat penahanan di Polres Cianjur. Dan kita ingin juga memberikan pesan proses hukum harus jalan dan hukum tidak hanya memenjarakan menyeret kaki tangan atau calok tapi juga ikan kakapnya. Kita ingin memberikan efek jera bahwa negara tidak boleh kalah melawan sindikat dan mafia penempatan ilegal. Ini kejahatan kemanusiaan yang tidak boleh kita tolal. Kini pihak keluarga bisa bernafas lega setelah mendapat kabar bahwa Ida sudah ditemukan dan dalam kondisi sehat dan aman sambil menunggu kepulangannya ke tanah air.